Intro Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Pagi yang Tuhan kuduskan bagi kita semua Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Dan selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini Mari kita mulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya, mari kita berdoa Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami Terima kasih atas penyaptahan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam Dan pagi ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami Sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari wadah firman-Mu Terima kasih kami dengan roh kudus-Mu Agar firman-Mu dapat kami Telah danih dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan mendosakan Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai dengan 18 Roma pasal 9 ayat 6 sampai dengan 18 Firman Tuhan berbunyi demikian Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal Sebab tidak mungkin tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham Tetapi yang berasal dari Isaac yang akan disebut keturunanmu Artinya Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar Sebab firman ini mengandung janji Pada waktu seperti inilah aku akan datang Dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki Tetapi bukan hanya itu saja Lebih terang lagi ialah Ripka yang mengandung dari satu orang Yaitu Isaac, bapak leluhur kita Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat Supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditegukan Bukan berdasarkan perbuatan Tapi berdasarkan panggilannya Dikatakan kepada Ripka Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda Seperti ada tertulis Aku mengasihi Yaakub Tapi membenci Esau Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Apakah Allah tidak adil? Mustahil Sebab dia berfirman kepada Musa Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku akan menaruh belas kasihan Dan aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah hati Jadi hal itu tidak tergantung pada Hendak orang atau usaha orang Tapi kepada kemurahan hati Allah Sebab kitab suci berkata kepada Firaun Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau Yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau Dan supaya namaku dimasurkan di seluruh bumi Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikendakinya Menegarkan hati siapa yang dikendakinya Amin firman Tuhan Tema Renungan Harian Raja kita pada hari ini Berdasarkan pada pembacaan kita dari rumah pasal 9 Ayat 6-18 adalah Bukan karena kebaikanku Memahami konsep teologi keselamatan Paulus dalam pasal ini Memerlukan pembacaan yang utuh Mulai dari pasal 1-8 Yang juga berbicara tentang keselamatan Dalam teologi Paulus Keselamatan diperoleh melalui karya penembusan Yesus Kristus Bukan melalui perbuatan baik Selain itu Paulus juga menandaskan bahwa Semua yang percaya kepadanya Disebut keturunan Abraham Yang akan menikmati hidup berkemenangan Lebih lanjut Dalam pasal 9 ini Paulus kembali menjelaskan bahwa keselamatan Didasarkan pada kasih karunia Allah Yang sempurna Itu disampaikan Paulus sebagai kegelisahannya secara Psikologis terhadap kondisi Sebagian bangsa Yahuda yang tidak percaya pada Yesus Kristus Padahal mereka menikmati keistimewaan dari Tuhan Tampaknya Kestimewaan itu Berbanding terbalik dengan sikap mereka yang menolak Injil Dan terus memahami keselamatan Diperoleh karena mereka adalah keturunan Abraham Hal itu jelas keliru Karena Alkitab tidak pernah berbicara bahwa Keselamatan itu sifatnya komunal Namun Alkitab menegaskan bahwa Keselamatan yang kekerjakan Allah Bersifat individual Sebab itu Paulus mengatakan bahwa Yang disebut sebagai anak-anak Allah Adalah mereka yang hidup Dalam kebenaran Yesus Kristus Bukan menurut daging Atau keturunan biologis dari Abraham Isaac dan Yaakob Dalam keadilan dan kemurahannya Yesus menyatakan keselamatan kepada manusia Namun demikian Kita mestinya tiba pada pengakuan seperti Paulus Bahwa Hanya oleh anugerah kita diselamatkan Bukan dari usaha manusia Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Ungkapan syukur dan terima kasih Kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Atas kasih setia Dan penyertaan-Mu kepada kami Terima kasih atas firman-Mu Biarlah kami akan selalu meyakini Dalam hati kami Bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha kami Melainkan didasarkan atas Kasih karunnya Allah semata-mata Ya Tuhan kami berdoa untuk kehidupan kami Masing-masing dalam keluarga Kami berdoa juga untuk orang tua kami Dalam masa tua mereka Sampai tetap diberi kesehatan Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Dalam masa pertumbuhan Dan dalam pendidikan mereka Berkati dan lindungi kami semua Tuhan Dalam menjalankan segala aktivitas kami Sepanjang hari ini Ini doa kami Tuhan Tentukan salah dan dosa Kami sudah berdoa Amin Bapak Ibu surah sedari Demikian renungan harian terakhir kita pada hari ini Tuhan Yes Kiranya menyertai kita semua Dalam berkarya sepanjang hari ini Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton